Intro Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinyatakan bersalah oleh pengadilan pada Kamis 30 Mei kemarin. Dia menjadi mantan Presiden Amerika Serikat pertama dalam sejarah yang dihukum atas tuduhan pidana. Donald Trump diponis bersalah karena memausukan catatan bisnis dalam skema untuk mempengaruhi pemilu Amerika Serikat di tahun 2016 secara ilegal melalui pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris film dewasa yakni Stormy Daniels. Putusan pada hari Kamis waktu setempat dari 12 orang juri memponis Trump atas 34 dakwaan setelah mereka berunding selama 9,5 jam. Usai persidangan, Trump menyebut keputusan hakim dimanipulasi sejak sidang pertama kali. Ia pun tetap membantah melakukan kesalahan. Justru ia menyalahkan pemerintahan Presiden Joe Biden atas putusan tersebut. Diketahui Donald Trump berencana akan maju di pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun ini melawan Joe Biden. Berespon putusan hakim tersebut, tim kampanye Joe Biden mengatakan ponis terhadap Donald Trump oleh pengadilan di New York merupakan tidak ada seorang pun yang kebal dengan hukum. Sementara itu Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Mike Johnson menggabarkan hubungan Trump atas semua tuduhan dalam kasus uang tutup mulut pada hari Kamis sebagai sesuatu yang memalukan.